Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Ngeraputulitania Dan kali ini saya ditemani oleh suami saya Dan saya akan membahas Tentang masalah Iblis dan Piraun Bertauhid dan ma'rifat tinggi Sebelum kita lanjut Jangan lupa like share and subscribe IMP Entertainment News Channel Terima kasih Ya sahabat IMP Disini suami saya akan bertanya Tema sesuai yang diinginkan oleh sahabat IMP ya Ya silahkan ya Assalamualaikum Saya sebagai suaminya Ngeraputulitania Saya hanya mewakili Pertanyaan dari Pertanyaan-pertanyaan dari Sahabat IMP Katanya Tolong ditanyakan sama Neng Anggla Katanya Kalau Iblis dan Piraun itu Bertauhid dan bermakrifat Tidak katanya Seperti itu aja dulu Panjang sih Yang mau ditanyakan banyak Cuman itu aja dulu Sementara Jadi Iblis dan Piraun itu bertauhid Bahkan Bermakrifat sangat tinggi Tercantum di dalam Kitab Al-Jawahir Bahwa Iblis dan Piraun itu Dengan kecintaannya kepada Allah SWT Sampai dia Relak Hanya sujud dan tunduk kepada Allah Di saat Iblis Disuruh untuk memberikan penghormatan Sujud kepada manusia pertama Yaitu Nabi Adam AS Disitu Iblis tidak mau bersujud Karena dengan Tauhid Kecintaannya kepada Allah Dan bermakrifat tinggi Hanya Allah yang patut disembah Tidak ada lagi manusia atau makhluk lain pun Selain Allah yang patut disembah Akhirnya disitu Iblis dilaknat oleh Allah SWT Karena tidak mau tunduk kepada makhluk yang Allah ciptakan Yaitu Nabi Adam AS Sebagai Nabi yang paling mulia Ketika itu Berarti Iblis punya nama dong kalau gitu Jelas Iblis punya nama Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam AS Iblis yang bernama dengan Azazil Itu adalah Seorang makhluk yang Sungguh sangat taat Kepada perintah aturan dari Allah Bahkan Iblis Mempunyai segala Kemampuan Dalam segi perihal Ajaran Islam Sebelum siapapun Iblis sudah menguasai Ilmu itu Bahkan Iblis hanya takut kepada Allah Tidak takut kepada siapapun Pir'aun pun juga mempunyai Tauhid dan makrifat yang sangat tinggi Tetapi dengan kesombongannya Bisa menjadi manusia laknat Walaupun Iblis dan Pir'aun Sama-sama dilaknat oleh Allah Ada makhluk yang paling buruk Daripada Iblis dan Pir'aun Itu siapa makhluk yang paling buruk itu? Di dalam kitab Al-Jawahir Ada kisah yang menceritakan Di dalam Beberapa bab Yang ada di dalam kitab tersebut Saat Iblis mendatangi dan menguji Pir'aun Iblis datang ke kediaman Pir'aun Dengan mengucap salam Assalamualaikum Pir'aun berkata Siapa? Langsung Iblis menjawab Bukannya engkau Pir'aun menganggap Bahwa dirimu adalah Tuhan Kamu harusnya tahu siapa yang datang Akhirnya dipersilahkan Masuk ke dalam Kediamannya Pir'aun Dan disitu Ada diskusi Antara Pir'aun Dengan Iblis Aku memang menganggap Diriku Tuhan Tetapi Aku tetap takut Kepada Allah SWT Kata Pir'aun Apakah Oh Iblis takut Kepada Allah Saya takut Tetapi Saya Berjumpa Dengan tetangga saya Kata Iblis Saya berjumpa Dengan tetangga saya Dan ternyata Tetangga saya itu adalah Makhluk Yang paling buruk Daripada Iblis Dan Pir'aun Siapa? Kenapa Bisa dikatakan Makhluk yang paling buruk Bukannya Allah SWT Menciptakan manusia itu adalah Makhluk yang paling mulia Di antara Makhluk lainnya Makhluk yang Allah SWT Itu adalah mulia Tetap kahlak Yang menjadikannya Akhirnya Iblis Bercerita Kepada Pir'aun Bahwa ada Tetangganya Yang bertemu Dengan Iblis Dan meminta Iblis Untuk membunuh Seseorang Ternyata Disini Kita bisa tahu Bahwa Iblis Tidak sejahat Yang kita bayangkan Tidak sejahat Yang kita pikirkan Karena Iblis bilang Wahai tetanggaku Saya tidak berani Untuk membunuh Orang itu Karena orang itu Tunduk kepada Ajaran Allah Tunduk kepada Perintah Allah Gimana kalau aku Akan menggantikan Dengan Sepuluh ekor sapi Atau harta Untuk kamu miliki Tetangga itu bilang Saya tidak mau Saya hanya ingin Membunuh Orang tersebut Disitu Iblis Balik arah Dan disitu Memohon ampunan Kepada Allah Bahwa Untuk Allah Mengampuni Dosa dari Makhluk yang Allah ciptakan Sebagai makhluk Yang paling muli Dan Allah Berdiskusi Atau bisa dikatakan Allah berdialog Langsung Dengan Iblis Dengan mengatakan Makhluk itu Hasud Makhluk yang memiliki Sifat hasud Ingin menyingkirkan Kenikmatan Dan kesenangan Seseorang Itu Masuk ke dalam Golongan hasud Yang disebut dengan Makhluk yang Paling buruk Daripada Iblis Dan Fir'aun Naujubillahimmanjali Ternyata Iblis itu Masih memohon Ampun kepada Allah Untuk bisa Allah mengampuni Makhluk yang Allah muliakan Intinya Gibah lah Kalau zaman sekarang Hasud Gibah dengan hasud Beda Mungkin kalau Gibah itu adalah Termasuk ke dalam Dosa Masih bisa Kalau orang yang Gibah itu Toba tanah suha Masih bisa Mendapatkan Ampunan dari Allah Tetapi hasud itu Tidak akan bisa Mendapatkan Ampunan dari Allah Karena sudah tercap Sebagai makhluk Yang paling buruk Daripada Iblis Dan Fir'aun Hasud itu seperti apa Hasud itu seperti Yang tadi Iblis Ceritakan kepada Fir'aun Di dalam kitab Al-Jawahir Tetangganya Iblis itu Menyuruh Iblis Untuk membunuh Seseorang Untuk menyingkirkan Seseorang Oke ya Paham Tetapi Iblis Tidak mau Karena Sama dengan Menghilangkan Kenikmatan Dan kesenangan Orang lain Yang memang Benar-benar Tunduk kepada Aturan Allah Nah itu ya Ini Terus tugasnya Iblis katanya Untuk menggoda Manusia Iblis memang Berjanji Saat Iblis Dilaknat oleh Allah Untuk menggoda Semua Anak Adam Tetapi Dikembalikan lagi Kepada keimanan Manusianya Masing-masing Nah Sekarang kita cerita Tentang masalah Iblis dan setan Iblis dan setan Itu berbeda Iblis itu adalah Makhluk yang bertauhid Bahkan mempunyai Ilmu Makripat yang Sangat tinggi Jadi jelas Walaupun Iblis itu Menggoda Dan mengganggu Anak Adam Tetapi Dikembalikan lagi Kepada Akhlak dan Keimanannya Manusia itu sendiri Setan Setan itu Lahir Oleh diri kita Sendiri Karena gini Setan itu Bukan anak Iblis Setan itu Adalah Jelemaan Ahlak Buruk Yang kita ciptakan Seperti Yang mempunyai Sifat hasud Iri Dengki Dan gibah Disitu akan Munculkan Dan lahirkan Setan-setan Yang menyaliwuri Kedalam darah Dan diri kita Betul Paham Memang benar Sekali kita Menemukan kemaksiatan Berarti kita akan Melahirkan Contohnya 41 setan 41 setan Yang dilahirkan oleh kita Yaitu yang akan Ngerong-ngerong ke diri kita Untuk menambah lagi Dan menghasut lagi Supaya kita Lebih ke arah yang Negatif Betul Nah gitu Nah Ini ada pertanyaan lagi nih Katanya Saya dengar Pir'aun itu orang kaya dulu ya Betul Yang berkelimbangan harta Iya Nah Kekayaan Pir'aun dari mana Itu hasil dari Ketauhidan Dan ilmu marifatnya Yang sangat tinggi Kecintaannya kepada Allah Tunduk taat Aturan Allah Dan Pir'aun pun Juga pada saat itu Berjumpa Dengan Nabi Yaitu Nabi Ibrahim Bahkan pada saat itu Sebelum kesombongan Menimpa Kedalam dirinya Pir'aun itu berkata Kepada Nabi Ibrahim Bahwa dia itu Ingin mencari Rejeki Yang sangat banyak Harta Akhirnya Nabi Ibrahim Alayhi Salah Memberikan salah satu doa Kepada Pir'aun Amalkan ini Jikalau engkau Mengamalkan ini Dengan kerendahan hati Dengan keikhlasan hati Dan kepasrahan Kepada Allah Akan terkabul Karena memang pada saat itu Pir'aun itu dilahirkan Menjadi orang yang tidak punya Tetapi di saat Pir'aun Saat remaja Mengamalkan amalan Yang diberikan oleh Nabi Ibrahim Alayhi Salah Disitulah Mempunyai ketauhidan Yang luar biasa Karena banyak sekali Hal-hal yang di luar nalar itu Menjumpai dirinya Seperti saat mengamalkan Amalan tersebut Datang cahaya putih Yang mengaku Bahwa beliau adalah Malaikat Jibril Alayhi Salah Ditanya ingin apa Pir'aun menjawab Ingin harta Untuk bisa Membebaskan Bisa dikatakan dulu Budak ya Untuk bisa membebaskan Budak-budak Untuk menjadi Orang yang Mempunyai kesenangan dunia Diberikanlah harta itu Tetapi yang diberikan Kepada Pir'aun Pada saat itu Adalah harta ujian Bukan berarti Harta yang mutlak Untuk Bisa mendapatkan Bekal di akhirat Karena Allah SWT Lebih mengetahui Bahwa Pir'aun Nanti akan berubah Menjadi sombong Akhirnya diberikanlah Harta tersebut Tetapi dalam beberapa Puluh tahun Pir'aun itu bertauhid Sampai akhirnya Allah berikan rejeki Yang berlimpah Kepada Pir'aun Berubahnya Pir'aun Ketika Lahirnya Nabi Musa A.S Karena takut Pir'aun itu Tersaingi Akan kekayaan Dan kekuasaannya Disitulah Tumbuh Kesombongan Di dalam dirinya Dan berusaha Untuk membunuh Setiap bayi laki-laki Tetapi Atas izin Allah Nabi Musa Dijadikan Anak angkatnya Oleh Pir'aun Ketika Pir'aun Tahu bahwa itu Adalah Nabi Disitulah Pir'aun Menyerah Dan memohon Ampunan Kepada Allah Walaupun Beliau sudah Dilaknat oleh Allah Dengan kesombongannya Tetapi beliau Sempat memohon Ampun Karena mengaku dirinya Tuhan ya Iya Karena Tidak bisa Diampuni oleh Allah Karena Pir'aun itu Pernah mengaku dirinya Tuhan Dan pernah mengaku dirinya Hebat Makanya Sampai sekarang Dijadikan Mumitutak Komun Yang memang Itu Diawetkan Dan tidak pernah Rusak Sampai sekarang Jasadnya Ya Alhamdulillah Sahabat IMP Sedikit banyaknya Kita bisa Memetik Hikmahnya Dari hasil Obrolan ini Dan mudah-mudahan Kedepannya Kita ada waktu lagi Untuk membahas Tema yang lainnya Jadi intinya Jadi intinya Disini kita bisa Mengambil kesimpulannya Bahwa Kita jangan Merasa Menang Kita jangan Merasa senang Kalau kita Ingin Menyingkirkan Atau menghilangkan Kenikmatan Dari orang-orang Yang taat Kepada perintah Allah Karena Itu termasuk Kedalam hasud Apakah kalian Mau Menjadi manusia Yang paling buruk Daripada Iblis dan Pir'aun Kan tidak mau ya Berarti disini Kita sedikit Demi sedikit Hilangkan Penyakit hati Dari mulai Iri Dengki Dan tingkatan Yang paling Tertinggi Itu adalah Hasud Kalau kita Sudah mempunyai Sifat hasud Disitu kita Tidak akan Pernah Bisa diampuni Dosa kita Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Iblis dan Pir'aun aja Yang tidak memiliki Sifat hasud Itu dilaknat Apalagi Manusia yang Mempunyai Sifat hasud Mungkin Bukan laknatuloh Lagi Tetapi Ajabil Dunia wal Akhirat Berarti Akan Diajab Di dunia Juga Di akhirat Berarti Saya kesimpulannya Gini ya Berarti Banyak orang Yang tidak Percaya Adanya hari Kiamat Banyak orang Yang tidak Percaya Adanya Allah Kalau orang Percaya Mungkin Takut Muka Kepada Orang Orang Lain Seolah Dilisa Ini Ustaz Seolah Dilisa Ini Benar Padahal Dalam hatinya Belum Tentu Dia Mengakui Dan Percaya Adanya Allah Kalau Percaya Adanya Allah Mungkin Orang Tidak Akan Ghibah Ngahasut Segala Macem Yang Jelas Berarti Dikemilikan Lagi Kepada Dili Kita Intinya Tidak Usah Membenahi Orang Lain Benahi Dulu Diri Sendiri Betul Yang Lebih Pas Seperti Itu Mungkin Ya Itu Sangat Pas Sebelum Kita Menyuruh Orang Lain Untuk Baik Harusnya Interpeksi Diri Sendiri Apakah Dia Sudah Baik Di hadapan Allah Dan Juga Di hadapan Keluarga Karena Kalau Orang Yang Mengaku Bahwa Dirinya Percaya Dengan Adanya Allah Dan Hari Kiamat Pasti Takut Melakukan Hasud Betul Ya Jadi Sekarang Sahabat IMP Kita Sama-sama Memohon Ampunan Kepada Allah Karena Dunia Ini Udah Tua Banyaknya Sekali Bencana Alam Yang Terjadi Nah Disini Kita Harus Bisa Meningkatkan Keimanan Dan Harus Bisa Bertobat Sedari Dini Sebelum Terlambat Karena Kalau Sudah Terlambat Itu Udah Tidak Ada Ampun Kunpayakunya Allah Itu Sungguh Luar Biasa Bisa Terjadi Kapan Saja Yuk Kita Benahi Diri Kita Masing-masing Sebelum Kita Membenahi Diri Orang Lain Mungkin Kita Pamit Undur Diri Ya Insya Allah Kedepannya Kita Akan Mbahas Tema Yang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh